Jadi dari hasil sampling kami, Balai Pondogor di Jakarta, karena kebetulan kami diperbantukan, sebetulnya kalau dari Cangkupan wilayah ini termasuk dalam Balai Pondogor ya Pak ya. Karena ada dua agenda, jadi Balai Pondogor satu di Cipino. Dari hasil sampling kami, ini di dua tempat ini, ternyata ada satu roda, ini basah, yang positif, mengandung formalin. Itu positif, Bu? Berarti sudah diuji ya, Bu? Mengandung roda min B. Roda min B itu formalin. Jadi ini hasil, kemudian ini hasil ujinya ya. Itu di atas ambang batas atau seperti apa sih, Bu? Karena ini kan screening ya bentuknya, uji kualitatif. Jadi ini standar, standarnya berwarna ungu. Jadi standar kalau positif, formalin. Kemudian sampel kita seperti ini, malah lebih pekat dibanding standarnya. Berarti di atas ambang batas, Bu? Iya. Jadi itu disebut bahwa tidak mempunyai syarat. Tadi sudah kami lakukan pembinaan, Pak Pak Gil, izin, dimusnahkan, kemudian dilakukan pembinaan kepada penjualnya. Terus selain mie, ada lagi yang ditemukan apa? Sampai saat ini, alhamdulillah hanya satu. Hanya mie aja, aman semua. Termasuk kue-kue untuk tajil. Semuanya aman. Tahu, ikan asin, tadi sudah. Oh, ikan asin, ayam, tajimisnya aman. Bu, kalau ini memang banyak dikonsumsi warga ketika Ramadan atau seperti apa sih, Bu? Minit. Kalau ini konsumsi sehari-hari ya. Konsumsi sehari-hari. Ini juga sama konsumsi sehari-hari. Mereka boleh selesai.